Kelas 9 kurikulum merdeka yang termasuk pada alaman berapa lagi? 183, yaitu bagian D, yaitu menulis kemungkinan apa yang mungkin akan terjadi. Nah, pada kalimat terakhir pada cerita tersebut, mengatakan bahwa bersama-sama mereka menekan tombol tersebut dan zap mobilnya kembali terbang. Nah, dari kalimat terakhir ini, bisakah kamu menuliskan sebuah perkiraan tentang apa yang akan terjadi berikutnya? Kamu bisa menggunakan gambar di bawah ini sebagai sebuah petunjuk. Nah, ini dia gambarnya. Kamu perkirakan kemana kira-kira Profesor Mahmud dan Monita pergi. Kemungkinan pertama mereka pergi ke masa depan. Ini ke masa depan, di mana mobilnya sudah luar biasa, bisa terbang ya, mobilnya di atas ini ya. Atau bisa juga kemungkinan kedua mereka itu kembali ke masa lalu, ke zaman dinosaurus. Atau bisa juga mereka kembali ke zaman atau ke masa depan. Atau sepertinya ini masa lalu ya, tahun 60-an. Nah, itu kamu membuat pendeksi yang mana kira-kira berdasarkan gambar 3N6 ini. Nah, bagaimana perintahnya untuk worksheet 320? Tulislah apa yang akan terjadi berikut setelah mereka menekan tombol tersebut berdasarkan pilihan kamu. Jadi, pilihannya ada tiga tadi. Ke masa depan, masa yang luar biasa jauh ya. Kemudian masa lalu dan ke tahun 60-an atau 70-an ini ya. Nah, itu untuk worksheet 320. Semua kemungkinan bisa terjadi dan silakan kamu pergunakan imajinasi kamu dan tulis sebaik-baiknya. Nah, kemudian pada sesi ke delapan itu pengayaan. Nah, apa pengayaannya? Bacalah sebuah cerita tentang sebuah petulangan. Cerita petulangan ya. Kamu bisa membacanya dari sebuah buku atau sumber dari internet dan sebagainya. Atau kamu bisa menonton sebuah film pendek tentang sebuah petulangan. Kemudian gambarlah sebuah sketsa. Sketsa itu apa ya? Sketsa itu gambar kasar ya. Gambar kasar tentang sesuatu seperti ini. Nah, ini gambar-gambar sketsa ini ya. Semuanya. Jadi, seperti ini ya. Nah, ini. Ini si sketsa wajah selebriti Indonesia seperti ini ya. Nah, itu dia. Kira-kira seperti itu sketsa. Tentang adegan yang paling menarik ya. Jadi, kamu membuat sebuah, menggambar sebuah sketsa tentang adegan yang paling menarik pada cerita tersebut. Dan setelah itu ceritakan ulang ya. Kamu ceritakan kembali cerita tersebut kepada teman sekelas. Mungkin bisa kamu berdiri di depan. Kamu ceritakan apa yang terjadi pada, adegan apa yang terjadi pada sketsa tersebut. Nah, ini gambar Profesor Wahmudnya ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.